Sementara itu pemirsa jelang MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun. Pemprov Jambi turun langsung mengecek kesiapan Pemda Sarolangun sebagai tuan rumah. Jelang MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang saat ini tinggal menghitung hari. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekda Sudirman melakukan pengecekan langsung kesiapan Pemerintah Daerah Sarolangun yang merupakan tuan rumah MTK ke-52 Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan secara garis besar semua persiapan sudah hampir rampung tinggal persiapan pelaksanaannya saja. Namun ada beberapa yang menjadi catatan dari setiap Kabupaten Kota yang nantinya akan hadir, mulai dari jaringan listrik, ketersediaan BBM di Sarolangun, serta pengamanan jalur lalu lintas Sarolangun agar tidak terjadi kemacetan. Sehingga para kafilah yang akan bertolak ke Kabupaten Sarolangun dapat berjalan dengan aman. Sekda juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MTK dilakukan pada tanggal 23 Agustus hingga 30 Agustus mendatang. Di mana para kafilah dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Sarolangun mulai tanggal 21 hingga 22 Agustus. Surya Abadi, Jambi TV